Intro Shalom warga kerajaan Tidak ada yang lebih berharga daripada Bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya Anak-anak dan cucu-cucunya Karena firman Tuhan mengatakan Kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya Tapi kebanggaan dari seorang kakek Seperti saya ya Yaitu cucu-cucunya Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya Dia tidak menyimpang daripada jalan itu Hidup adalah suatu perjalanan Dari anak-anak menjadi orang dewasa Bahkan menjadi orang tua Disini dibakai perkataan saken Saken itu orang tua yang sudah beruban Tapi berhikmat Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran Itu adalah kemuliaan Nah saudara yang kasih Tuhan Perkataan didiklah ini Disiplin Jadi salah sekali kalau Orang tua menyerahkan pendidikan Kepada guru-guru Dan pendidikan kepada guru sekolah minggu Pemimpin kaum muda dan sebagainya Karena seorang bapak Itu harus seperti Abraham Dalam kejadian 18 Maka ketika Tuhan dan dua malekat Itu adalah saya percaya Kristofania Penampakan Kristus dengan dua malekat Datang ke kema Abraham Dan yang ditanyakan adalah Bukan berapa banyak kambing dombamu Tapi yang ditanyakan dimanakah Sarah istrimu Karena Tuhan datang buat kabar baik Tahun depan pada masa seperti juga Engkau akan menggendong seorang putra Bukan seorang bayi Seorang putra Nah kasih Tuhan saya dengarkan ini Maka semudian Tuhan memberikan perintah Dalam kitab kejadian fasal 18 juga Dia berkata Bahwa Abraham akan menjadi A great and mighty nation Bangsa yang kuat dan berkuasa Dimulai dari mana Perintahkan kepada anak-anakmu Untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan Dan mengikuti segala perintah Dan ketetapannya Karena itu saya berkata Khusus untuk setiap bapak-bapak Firman Tuhan mengatakan Encourage your children Ya Mumpung masih muda Itu dididik Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible Dikatakan bukan jalan yang patut Tetapi jalan yang sepantasnya Dan yang cocok buat dia Sebagai contoh saya punya seorang sahabat Bapak dan ibu Aryo Dan perusahaannya ini termasuk yang Agak bebas krisis Itu perusahaan pemakaman Dia punya cuma seorang putri Yang sangat mereka kasihi tentu saja Dan Mereka mengutus dia untuk belajar apa Ke Amerika Bukan belajar yang lain Tapi menjadi undertaker Undertaker itu perusahaan pemakaman Kalau Tuhan Yesus upper ticker ya Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa Apalagi menantunya orang Taiwan Dan sejak itu Kalau dulu mereka cuma kebanyakan Melayani orang Kristen ya Sekarang lebih meluas lagi Karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin Tetapi yang saya mau ajarkan adalah Orang Tuhan yang mengarahkan Ke jalan yang patut baginya Karena itu banyak daripada kita Itu menyerahkan Terserah kamu maunya apa Bukan Kita kenali karunia anak kita Dan kemudian kita dukung dia Kita arahkan dia Dan terutama encourage them Karena ada firman Tuhan Dengan kitab kolosi Jangan terlalu keras buat anak-anakmu Nanti mereka putus asa Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi Supaya tidak pahit hatinya Karena itu perkataan didik ini Sudah kurang disukai Karena itu ada disiplin Your child Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara God bless you Amen Sampai jumpa di video selanjutnya